Event penerbangan bergensi Paris Airshow kembali digelar di Paris, Perancis mulai Senin 19 Juni 2023 setelah absen 4 tahun karena pandemi COVID-19. Sederat maskapai penerbangan hingga produsen tersawat sudah tiba di Lepuche, utara ibu kota Perancis untuk pameran ini. Diperkirakan ada lebih dari 300 ribu orang yang akan mengunjungi pameran ini selama sepekan ke depan. Tak tanggung-tanggung, menunjung disuguhkan pesawat terbaru dari jet penumpang besar hingga taksi udara listrik. Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menghadiri pameran ini pada Senin 19 Juni 2023. Tak hanya melihat pameran, Macron turut menyaksikan pertunjukan udara oleh pesawat komersil termasuk jet tempur Rafale. Dia bergabung dalam acara itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Sebastian Lecon. Sementara itu, ada sejumlah pesawat canggih yang ada di pameran industri penerbangan ini. Seperti halnya jet tempur Rafale dari Perancis. Kemudian, jet siluman F-35A2. Dan helikopter penyerang Apache milik Amerika Serikat. Ada juga taksi udara listrik, volokopter. Selain itu, ada juga pesawat komersil JetBlue Airbus, Boeing 777-9, serta Boeing 737-10. Ok. Terus dari sekolah